Ya terima kasih masih bersama kami. Sejarah baru dalam dunia olahraga kembali terukir bagi Indonesia. Dalam cabang olahraga atletik 4x100 meter relay, Indonesia berhasil meraih medali perak. Ya meskipun memperoleh medali emas, namun para pelari mengaku puas dengan hasil yang didapat. Sejarah baru dalam dunia olahraga Indonesia kembali terukir dalam ajang ASEAN Games 2018. Dalam cabang olahraga atletik 4x100 meter relay, tim Indonesia berhasil menyabat medali perak. M. Fadlin, Muhammad Lalu Zohri, Eko Rumbawan, dan Bayu Furniawan berhasil mencetak waktu 38,77 detik. Angka ini merupakan sejarah baru setelah sebelumnya 39 detik. Meski tidak memperoleh hasil tertinggi, namun para pelari Indonesia ini tetap merasa bangga dengan raihan pencapaiannya. Target kita sih medali ya, target kita medali, yang penting dapat medali. Tapi dilihat dari saingan-saingan, ada Jepang, ada Cina. Jadi kita lebih ke perunggu sih sebenarnya sama target pribadinya sih bisa tembus ke 38 itu yang kita prioritaskan banget gitu. Kalau timnya stabil, nggak ada beban sih ya. Karena kita kalau di timnya stabil ini mungkin harus saling percaya dan harus tetap menjaga keupakan dan selalu berkomunikasi. Eni Nuraini sebagai pelatih mereka pun menjelaskan formasi ini telah dievaluasi jauh sebelum mereka berlagak. Eni menjelaskan, kedepannya masih akan mencari formasi terbaik dari cabang olahraga ini. Melihat juga dari perkembangan negara lain ya, jadi mungkin kita kurang kekurangan kita di mana tentu akan diperbaiki di situ. Tim Indonesia berhasil mengalahkan tim Cina yang menyabat medali perunggu. Meski demikian, tim Indonesia harus kalah dengan tim Jepang yang berhasil menyabat medali emas. Kendati demikian, angka yang ditempuh tim Indonesia merupakan sejarah baru bagi Indonesia. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Ilham L. Lias dan Abdul Aziz, INews, Melaporkan.